Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 6 landasan bagian luar, Lalu dengan luar, dan luar, dengan suara-suara, dengan bergantung pada pikiran, dan objek, objek pikiran, dengan bergantung, dengan bergantung, muncullah, kesadaran, muncullah, muncullah, kesadaran, kontak, dan bentuk, dan bentuk, dan bentuk, pertemuan, pertemuan, dengan bergantung, dengan bergantung, dan bergantung, Muncullah kesadaran kebawaan hidung Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung Dengan kontak hidung sebagai kondisi Muncullah perasaan hidung Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa Muncullah kesadaran cita rasa lidah Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah Dengan kontak lidah sebagai kondisi Muncullah perasaan lidah Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek sentuhan Muncullah kesadaran sentuhan badan Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani Dengan kontak badan jasmani sebagai kondisi Muncullah perasaan badan jasmani Dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran Muncullah kesadaran pikiran Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran Dengan kontak pikiran sebagai kondisi Muncullah perasaan pikiran Maka dengan dasar-dasar tersebut Dapat dikatakan 6 kelompok perasaan harus dipahami Ini adalah kelompok 6 yang kelima 6 kelompok nafsu keinginan dapat dipahami Demikian dikatakan Lalu dengan dasar apa hal ini dikatakan Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk Muncullah kesadaran penglihatan mata Pertemuan ketiganya adalah kontak mata Dengan kontak mata sebagai kondisi Muncullah perasaan mata Dengan perasaan mata sebagai kondisi Muncullah nafsu keinginan mata Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara Muncullah kesadaran pendengaran telinga Pertemuan ketiganya adalah kontak telinga Dengan kontak telinga sebagai kondisi Muncullah perasaan telinga Dengan perasaan telinga sebagai kondisi Muncullah nafsu keinginan telinga Dengan bergantung pada hidung dan bebauan Muncullah kesadaran bebauan hidung Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung Dengan kontak hidung sebagai kondisi Muncullah perasaan hidung Dengan perasaan hidung sebagai kondisi Muncullah nafsu keinginan hidung Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa Muncullah kesadaran cita rasa lidah Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah Dengan kontak lidah sebagai kondisi Muncullah perasaan lidah Dengan perasaan lidah sebagai kondisi Muncullah nafsu keinginan lidah Dengan bergantung pada badan jasmani Dan objek-objek sentuhan Muncullah kesadaran sentuhan badan Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani Dengan kontak badan jasmani sebagai kondisi Muncullah perasaan badan jasmani Dengan perasaan badan jasmani sebagai kondisi Muncullah nafsu keinginan badan jasmani Dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek sentuhan Muncullah kesadaran pikiran Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran Dengan kontak pikiran sebagai kondisi Muncullah perasaan pikiran Dengan perasaan pikiran sebagai kondisi Muncullah nafsu keinginan pikiran Maka dengan dasar-dasar tersebut Dapat dikatakan 6 kelompok kesadaran harus dipahami Ini adalah kelompok 6 yang ke-6 Penjelasan tentang diri Jika seseorang berkata Bahwa mata adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya mata Jelas dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya Dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa mata adalah diri Karena mata bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa bentuk-bentuk adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya Bentuk-bentuk Dapat jelas Dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya Dapat dibedakan Maka dia mengikuti sendiri Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa bentuk-bentuk adalah diri Karena mata bukanlah diri Maka bentuk-bentuk bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa kesadaran mata adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya Kesadaran mata Jelas dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya Dapat dibedakan Maka dia mengikuti sendiri Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa kesadaran mata adalah diri Karena mata bukanlah diri Bentuk-bentuk bukanlah diri Maka kesadaran mata bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa kontak mata adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya kontak mata Jelas dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya Dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa kontak mata adalah diri Karena mata bukanlah diri Bentuk-bentuk bukanlah diri Kesadaran mata bukanlah diri Maka kontak mata bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa perasaan mata adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya perasaan mata Jelas dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya Dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa perasaan mata adalah diri Karena mata bukanlah diri Karena mata bukanlah diri Bentuk-bentuk bukanlah diri Kesadaran mata bukanlah diri Kontak mata bukanlah diri Maka perasaan mata bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa nafsu keinginan mata adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan mata Jelas dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya jelas Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa nafsu keinginan mata adalah diri Karena mata bukanlah diri Bentuk-bentuk bukanlah diri Kesadaran mata bukanlah diri Kontak mata bukanlah diri Perasaan mata bukanlah diri Telinga pendengaran Jika seseorang berkata Bahwa telinga adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya telinga Jelas dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya Dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa telinga adalah diri Karena telinga bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa suara-suara adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya suara-suara Jelas dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa suara-suara adalah diri Karena telinga bukanlah diri Maka suara-suara bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa kesadaran telinga adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya kesadaran telinga Jelas dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa kesadaran telinga adalah diri Karena telinga bukanlah diri Suara-suara bukanlah diri Kesadaran telinga bukanlah diri Jika seseorang berkata Jika seseorang berkata Bahwa kontak telinga adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya kontak telinga Jelas dapat diterima Jelas dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan Maka diri mengikutinya Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa kontak telinga adalah diri Karena telinga bukanlah diri Suara-suara bukanlah diri Kesadaran telinga bukanlah diri Kontak telinga bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa perasaan telinga adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya perasaan telinga Jelas dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa perasaan telinga adalah diri Karena telinga bukanlah diri Suara-suara bukanlah diri Kesadaran telinga bukanlah diri Kontak telinga bukanlah diri Perasaan telinga bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa nafsu keinginan telinga adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan telinga Jelas dapat dilihat dan dipahami Karena muncul dan lenyapnya jelas Maka diri Dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa nafsu keinginan telinga adalah diri Karena telinga bukanlah diri Suara-suara bukanlah diri Kesadaran telinga bukanlah diri Kontakt telinga bukanlah diri Perasaan telinga bukanlah diri Nafsu keinginan telinga bukanlah diri Hidung membawa Jika seseorang berkata bahwa hidung adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya hidung Jelas dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya Dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa hidung adalah diri Karena hidung bukanlah diri Karena hidung bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa bebauan adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya Bebauan Jelas dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa bebauan adalah diri Karena hidung bukanlah diri Bebauan bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa kesadaran hidung adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya kesadaran hidung Jelas dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa kesadaran hidung adalah diri Karena hidung bukanlah diri Bebauan bukanlah diri Kesadaran hidung bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa kontak hidung adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya kontak hidung Dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya Dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa kontak hidung adalah diri Karena hidung bukanlah diri Bebauan bukanlah diri Kesadaran hidung bukanlah diri Kontak hidung bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa Perasaan hidung adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya Perasaan hidung Jelas dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya Dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa perasaan hidung adalah diri Karena hidung bukanlah diri Bebauan bukanlah diri Kesadaran hidung bukanlah diri Kontak hidung bukanlah diri Perasaan hidung bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa nafsu keinginan hidung adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya Nafsu keinginan hidung Jelas dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya Jelas Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa nafsu keinginan hidung adalah diri Karena hidung bukanlah diri Bebauan bukanlah diri Kesadaran hidung bukanlah diri Kontak hidung bukanlah diri Perasaan hidung bukanlah diri Nafsu keinginan hidung bukanlah diri Tidak dan kita rasa Jika seseorang berkata Bahwa lidah adalah diri Hal itu tidak dapat diterima Muncul dan lenyapnya lidah Jelas dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya Dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diri Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa lidah adalah diri Karena lidah bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa cita rasa adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya cita rasa Jelas dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya Dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Tidaklah dapat diterima Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa Kecapan cita rasa adalah diri Karena lidah bukanlah diri Cita rasa bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa kesadaran lidah adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Jika seseorang berkata Bahwa kesadaran lidah Bahwa kesadaran lidah adalah diri Karena lidah bukanlah diri Cita rasa bukanlah diri Cita rasa bukanlah diri Kesadaran lidah bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa kontak lidah adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya kontak lidah Jelas dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya Dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa kontak lidah adalah diri Karena lidah bukanlah diri Cita rasa bukanlah diri Kesadaran lidah adalah diri Kontak lidah bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa perasaan lidah adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya Perasaan lidah Jelas dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya Dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa perasaan lidah adalah diri Karena lidah bukanlah diri Cita rasa bukanlah diri Kesadaran lidah bukanlah diri Kontak lidah bukanlah diri Perasaan lidah bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa Naksu keinginan lidah adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya Muncul dan lenyapnya Naksu keinginan lidah Jelas dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya Dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa Naksu keinginan lidah adalah diri Karena lidah bukanlah diri Kecapan kita rasa bukanlah diri Kesadaran lidah bukanlah diri Kontak lidah bukanlah diri Perasaan lidah bukanlah diri Naksu keinginan lidah bukanlah diri Badan jasmani Dan yang dapat disentuh Jika seseorang berkata Bahwa badan jasmani adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya Badan jasmani Jelas dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya Dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa Badan jasmani adalah diri Karena badan jasmani Bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa yang dapat disentuh Adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya Yang dapat disentuh Jelas dapat dilihat Jelas dapat dilihat dan dipahami Dan Karena muncul dan lenyapnya Dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa Yang dapat disentuh adalah diri Karena badan jasmani Bukanlah diri Yang dapat disentuh Bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa Kesadaran badan Adalah diri Hal itu Tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya Kesadaran badan Jelas dapat dilihat Dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya Dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa Kesadaran badan Adalah diri Karena badan Bukanlah diri Yang dapat disentuh Bukanlah diri Kesadaran badan Bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa kontak badan Adalah diri Hal itu Tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya Kontak badan Dapat dilihat Dan dipahami Dan Dan karena muncul dan lenyapnya Dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa kontak badan Adalah diri Karena badan Bukanlah diri Yang dapat disentuh Bukanlah diri Kesadaran badan Bukanlah diri Kontak badan Bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa perasaan badan Adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya Perasaan badan Dapat dilihat Dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya Dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa Perasaan badan Adalah diri Karena badan Bukanlah diri Yang dapat disentuh Bukanlah diri Kesadaran badan Bukanlah diri Kontak badan Bukanlah diri Perasaan badan Bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa Nafsu keinginan badan Adalah diri Hal itu Tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya Nafsu keinginan badan Dapat dilihat Dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya jelas Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa Nafsu keinginan badan Adalah diri Karena badan Bukanlah diri Yang dapat disentuh Bukanlah diri Kesadaran badan Bukanlah diri Kontak badan Bukanlah diri Perasaan badan Berasaan badan Bukanlah diri Nafsu keinginan badan Bukanlah diri Pikiran dan objek-objek Pikiran Jika seseorang berkata Bahwa pikiran adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Karena Muncul dan lenyapnya pikiran Dapat direhat Dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya Dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa pikiran adalah diri Karena Pikiran bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa objek-objek pikiran Adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya objek-objek pikiran Dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya Dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa objek-objek pikiran Adalah diri Karena pikiran bukanlah diri Objek-objek pikiran bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa kesadaran pikiran adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya Kesadaran pikiran Dapat dilihat dan dipahami Dan Karena muncul dan lenyapnya Dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa Kesadaran pikiran adalah diri Karena pikiran bukanlah diri Objek-objek pikiran bukanlah diri Kesadaran pikiran bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa kontak pikiran adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Karena Muncul dan lenyapnya Kontak pikiran Dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya Dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa kontak pikiran adalah diri Karena pikiran bukanlah diri Objek-objek pikiran bukanlah diri Kesadaran pikiran bukanlah diri Kontak pikiran bukanlah diri Jika seseorang berkata Bahwa perasaan pikiran adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya Perasaan pikiran Dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyapnya Dapat dibedakan Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa Perasaan pikiran adalah diri Karena pikiran bukanlah diri Objek-objek pikiran bukanlah diri Kesadaran pikiran bukanlah diri Kontak pikiran bukanlah diri Perasaan pikiran bukanlah diri Jika seseorang berkata Jika seseorang berkata Bahwa Nafsu keinginan pikiran adalah diri Hal itu tidaklah dapat diterima Muncul dan lenyapnya Nafsu keinginan pikiran Dapat dilihat dan dipahami Dan karena muncul dan lenyap Jelas Maka dia mengikuti Diriku muncul dan lenyap Oleh karena itu Tidaklah dapat diterima Jika seseorang berkata Bahwa Nafsu keinginan pikiran adalah diri Karena pikiran bukanlah diri Objek-objek pikiran bukanlah diri Kesadaran pikiran bukanlah diri Kontak pikiran bukanlah diri Perasaan pikiran bukanlah diri Nafsu keinginan pikiran bukanlah diri Asal mula penjelmaan identitas Sekarang para pikiran inilah jalan yang membawa Pada kemunculan dan penjelmaan identitas Seseorang menganggap bahwa Mata sebagai Ini milikku Ini Aku Ini adalah diriku Dia menganggap bentuk-bentuk sebagai Ini milikku Ini aku Ini adalah diriku Dia menganggap kesadaran mata sebagai Ini milikku Ini aku Ini adalah diriku Dia menganggap kontak mata sebagai Ini milikku Ini aku Ini adalah diriku Dia menganggap Perasaan mata sebagai Ini milikku Ini aku Ini adalah diriku Dia menganggap Nafsu keinginan mata sebagai Ini milikku Inilah aku Inilah Adalah diriku Seseorang menganggap telinga sebagai Ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Dia menganggap suara-suara sebagai Ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Dia menganggap kesadaran telinga sebagai Ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Dia menganggap kontak telinga sebagai Ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Dia menganggap perasaan teringat sebagai ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Dia menganggap nafsu keinginan teringat Mendengar sebagai ini adalah milikku, ini aku, ini adalah diriku Seseorang menganggap hidung sebagai ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Dia menganggap perbauan sebagai ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Dia menganggap sadaran hidung sebagai ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Dia menganggap kontak hidung sebagai ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Dia menganggap perasaan hidung sebagai ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Dia menganggap nafsu keinginan hidung sebagai ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Seseorang menganggap lidah sebagai ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Dia menganggap kecapan sebagai ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Dia menganggap kesadaran lidah sebagai ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Dia menganggap kontak lidah sebagai ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Dia menganggap perasaan lidah sebagai ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Dia menganggap nafsu keinginan lidah sebagai ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Seseorang menganggap badan jasmani sebagai ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Dia menganggap yang dapat disentuh sebagai ini milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku Dia menganggap sadaran badan jasmani sebagai ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Dia menganggap kontak badan jasmani sebagai ini milikku Ini aku, ini adalah diriku Dia menganggap perasaan badan jasmani Sebagai ini milikku Ini aku, ini adalah diriku Dia menganggap nafsu keinginan badan jasmani Sebagai ini milikku Ini aku, ini adalah diriku Seseorang menganggap pikiran sebagai Ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Dia menganggap objek-objek pikiran sebagai Ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Dia menganggap kesadaran pikiran sebagai Ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Dia menganggap kontak pikiran sebagai Ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Dia menganggap perasaan pikiran sebagai Ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Dia menganggap nafsu keinginan pikiran Sebagai ini milikku, ini aku, ini adalah diriku Berhentinya penjelmaan identitas Sekarang para Biku Inilah jalan yang menuntun kepada Pembebasan penjelmaan Atau pembentukan identitas Seseorang menganggap mata sebagai ini bukan milikku Ini bukan aku, ini bukan diriku Dia menganggap bentuk-bentuk sebagai ini bukan milikku Ini bukan aku, ini bukan diriku Dia menganggap kesadaran mata sebagai ini bukan milikku Ini bukan aku, ini bukan diriku Dia menganggap kontak mata sebagai ini bukan milikku Ini bukan aku, ini bukan diriku Dia menganggap perasaan mata sebagai ini bukan milikku Ini bukan aku, ini bukan diriku Dia menganggap keinginan mata sebagai ini bukan milikku Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku Seseorang menganggap keinginan mata sebagai ini bukan milikku Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku Dia menganggap kontak telinga sebagai ini bukan milikku Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku Dia menganggap perasaan telinga sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku Dia menganggap perasaan telinga sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku Seseorang menganggap hidung sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku Dia menganggap perasaan telinga sebagai ini bukan milikku, ini bukan milikku, ini bukan diriku Dia menganggap kesadaran hidung sebagai ini bukan aku, ini bukan milikku, ini bukan diriku Dia menganggap kontak hidung sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku Dia menganggap perasaan di hidung sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku Dia menganggap nafsu keinginan di hidung sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku Seseorang menganggap tidak sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku Dia menganggap kita rasa sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku Dia menganggap sadaran lidah sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku Dia menganggap kontak lidah sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku Dia menganggap perasaan lidah sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku Dia menganggap nafsu keinginan lidah sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku Seseorang menganggap badan jasmani sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku Dia menganggap objek-objek sentuhan sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku Dia menganggap kesadaran badan jasmani sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku Dia menganggap kontak badan jasmani sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku dia menganggap perasaan badan Jasmine sebagai ini bukan milikku Ini bukan aku ini bukan diriku dia menganggap ngabsur Keinginan badan Jasmine sebagai Ini bukan milikku ini bukan Aku Ini bukan diriku seseorang menganggap pikiran sebagai ini bukan milikku Ini ini bukan aku ini bukan diriku dia menganggap objek-objek pikiran sebagai ini bukan milikku ini bukan aku ini bukan diriku dia menganggap kesadaran pikiran sebagai ini bukan milikku ini bukan aku ini bukan diriku dia menganggap kontak pikiran sebagai ini bukan milikku ini ini bukan aku ini bukan diriku dia menganggap perasaan pikiran sebagai ini bukan milikku ini bukan aku ini bukan diriku dia menganggap nafsu keinginan pikiran sebagai ini bukan milikku ini ini bukan aku ini bukan diriku kecenderungan tersembunyi para biku dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk kesadaran mata muncul pertemuan ketiganya adalah kontak mata dengan kontak mata sebagai kondisi muncullah perasaan mata yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan ketika seseorang tersentuh oleh sesuatu perasaan mata yang menyenangkan maka diam menyukainya dia menyambutnya dan terus-menerus menggenggamnya maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun ada padanya dirinya Hai ketika seseorang tersentuh perasaan mata yang menyakitkan maka dia bersedih dan meratap menangis dengan memukul dadanya meneteskan air mata dan menjadi putus asa maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya Hai ketika seseorang dalam perasaan mata bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan dia tidak mengerti sebagaimana adanya asal mulanya dan lenyapnya perasaan mata itu atau kepuasan Hai bahaya dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan mata itu Hai maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada pada dirinya Hai selanjutnya para bikku seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan mata menyenangkan dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan mata menyakitkan dengan dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan mata bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan tanpa meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati ini adalah tidak mungkin para bikku dengan bergantung pada telinga dan suara-suara sadaran telinga muncul pertemuan ketiganya adalah kontak telinga dengan kontak telinga sebagai kondisi muncullah perasaan telinga yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan ketika seseorang tersentuh oleh sesuatu perasaan telinga yang menyenangkan maka dia menyukainya dia menyambutnya dan terus-menerus menggenggamnya maka percenderungan tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya ketika seseorang tersentuh perasaan telinga ketika seseorang tersentuh perasaan telinga yang menyakitkan maka dia bersedih dan merahap menangis dengan mengukul dadanya meneteskan air mata dan menjadi putus asa maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya ketika seseorang dalam perasaan telinga bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan dia tidak mengerti sebagaimana adanya asal mulanya dan lenyapnya perasaan telinga itu atau kepuasan bahaya dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan telinga itu maka kecenderungan tersembunyi pada delisi pun ada pada dirinya selanjutnya para bikku seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan telinga yang menyenangkan dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan telinga yang menyakitkan dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan telinga bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan maka tanpa meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati ini adalah tidak mungkin para bikku dengan bergantung pada hidung dan berbauan kesadaran hidung muncul pertempuan ketiganya adalah kontak hidung dengan kontak hidung sebagai kondisi muncullah perasaan hidung yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan ketika seseorang tersentuh oleh sesuatu perasaan hidung yang menyenangkan maka dia menyukainya dia menyambutnya dan terus-menerus menggenggamnya maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya ketika seseorang tersentuh perasaan hidung yang menyakitkan maka dia bersedih dan beratap menangis dengan mengukul dadanya menepeskan air mata dan menjadi putus asa maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya ketika seseorang dalam perasaan hidung bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan maka dia tidak mengerti sebagaimana adanya asal mulanya dan lenyapnya perasaan hidung itu atau kepuasan bahaya dan jalan membebaskan dan sehubungan dengan perasaan hidung itu maka kecenderungan delusi pun ada pada dirinya selanjutnya para bikuk seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan hidung yang menyenangkan dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan hidung yang menyakitkan dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi maka perasaan hidung yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan tanpa meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati inilah adalah tidak mungkin para bikuk dengan bergantung pada lidah dan kita rasa sadaran lidah muncul pertemuan ketiganya adalah kontak lidah dengan kontak lidah sebagai kondisi muncullah perasaan lidah yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan ketika seseorang tersentuh oleh sesuatu perasaan lidah yang menyenangkan maka dia menyukainya dia menyambutnya dan terus menerus mengegam menyenangkan maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya ketika seseorang tersentuh perasaan lidah yang menyakitkan maka dia bersedih meratap menangis dengan memukul dadanya meneteskan air mata dan menjadi putus asa maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya ketika seseorang dalam perasaan lidah bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan dia tidak mengerti sebagaimana adanya asal mulanya dan penyaknya perasaan lidah itu atau kepuasan bahaya dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan lidah itu maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada pada dirinya selanjutnya para bikuk seseorang disini saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan lidah yang menyenangkan dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan lidah yang menyakitkan dengan membasmi dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan lidah bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan tanpa meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati ini adalah tidak mungkin para bikuk dengan bergantung pada badan jasmani dan yang dapat disentuh kesadaran badan jasmani muncul pertemuan ketiganya adalah kontak badan badan jasmani dengan kontak badan jasmani sebagai kondisi muncullah perasaan badan jasmani yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan ketika seseorang tersentuh oleh nafsu perasaan badan jasmani yang menyenangkan maka dia menyukainya dia menyambutnya dan terus menerus menggenggamnya maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya ketika seseorang tersentuh perasaan badan jasmani yang menyakitkan maka dia bersedih dan meratap menangis dengan mengokol dadanya meneteskan air mata dan menjadi putus asa maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya ketika seseorang dalam perasaan badan jasmani yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan dia tidak mengerti sebagaimana adanya asa mulanya dan kenyaknya perasaan badan jasmani itu atau kepuasan bahaya dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan badan jasmani itu maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada pada dirinya selanjutnya para bikur seseorang disini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan badan jasmani yang menyenangkan dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan badan jasmani yang menyakitkan dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi maka perasaan badan jasmani yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan tanpa meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati ini adalah tidak mungkin para bikur dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran sadaran pikiran muncul pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran dengan kontak pikiran sebagai kondisi muncullah perasaan pikiran yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan pikiran yang menyenangkan maka dia menyukainya dia menyambutnya dan terus-menerus menggenggamnya maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya ketika seseorang tersentuh perasaan pikiran yang menyakitkan maka dia bersedih dan meratap menangis dengan memukul dadanya meneteskan meneteskan air mata dan menjadi putus asar maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya ketika seseorang dalam perasaan pikiran bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan dia tidak mengerti sebagaimana adanya asal mulanya dan lenyapnya perasaan pikiran atau kepuasan bahaya dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan pikiran itu maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada pada dirinya selanjutnya para biku seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan pikiran yang menyenangkan dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan pikiran aquela dengan kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan tanpa meninggalkan dan membangkitkan pengetahuan sejati, ini adalah tidak mungkin, ditinggalkannya kecenderungan tersembunyi, para bikuk dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk muncullah kesadaran mata, pertemuan ketiganya adalah kontak mata, dengan kontak mata sebagai kondisi muncullah perasaan mata yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan, ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan mata yang menyenangkan maka dia menyukainya, dia tidak menyambutnya dan tidak terus-menerus menggenggamnya, maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun tidak ada dalam dirinya ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan mata yang menyakitkan, ketika dia tidak bersedih dan tidak meratap, tidak menangis dengan memukul dadanya, tidak meneteskan air mata dan menjadi putus asa maka kemudian kecenderungan tersembunyi pada kebencian tidak ada dalam dirinya ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan mata yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan dia mengerti sebagaimana adanya, asal mulanya dan lenyapnya perasaan itu atau kepuasan, bahaya dan jalan membebaskannya diri sehubungan dengan perasaan mata itu maka kecenderungan tersembunyi pada delusi tidak ada dalam dirinya selanjutnya para bikku seseorang disini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan mata yang menyenangkan dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan mata yang menyakitkan dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan mata yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati ini adalah mungkin para bikku dengan bergantung pada telinga dan suara-suara muncullah kesadaran telinga pertemuan ketiganya adalah kontak telinga dengan kontak telinga sebagai kondisi muncullah perasaan telinga dengan dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan telinga yang menyenangkan dia tidak menyukainya dia tidak menyambutnya dan tidak terus menerus mengegelamnya maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun tidak ada dalam dirinya ketika seseorang tersentuh oleh sesuatu perasaan telinga yang menyakitkan ketika dia tidak tidak bersedih dan tidak meratap tidak menangis dengan memukul dadanya tidak meneteskan air nyata tidak menjadi kudus asa maka kemudian kecenderungan tersembunyi pada kebencian tidak ada dalam dirinya dielusi seseorang ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan telinga yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan dia mengerti sebagaimana adanya asal mulanya dan lenyapnya perasaan itu atau kepuasan bahaya dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan itu maka kecenderungan tersembunyi pada delusi tidak ada dalam dirinya selanjutnya pada biku seseorang disini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan telinga yang menyenangkan dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan telinga yang menyakitkan dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan telinga yang bukan menyenangkan bukan menyakitkan dan pun bukan menyakitkan dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati ini adalah mungkin para biku dengan bergantung pada hidung atau bebauan muncullah kesadaran hidung pertemuan ketiganya adalah kontak hidung dengan kontak hidung sebagai kondisi muncullah perasaan hidung yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan hidung yang menyenangkan dia tidak menyukainya dia tidak menyambutnya dan tidak terus-menerus menggenggamnya maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun tidak ada dalam dirinya ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan hidung yang menyakitkan ketika dia tidak bersedih dan tidak meratap tidak menangis dengan memukul dadanya tidak meneteskan air mata dan menjadi putus asa maka kemudian kecenderungan tersembunyi pada kebencian tidak ada dalam dirinya ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan hidung yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan dia tidak mengerti sebagaimana adanya asa mulanya dan penyaknya perasaan itu atau kepuasan bahaya dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan itu maka kecenderungan tersembunyi pada delusi tidak ada dalam dirinya selanjutnya para biku seseorang disini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada napsu terhadap perasaan hidung yang menyenangkan dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan hidung yang menyakitkan dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan hidung yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati ini adalah mungkin para biku dengan bergantung pada lidah dan cita rasa muncullah kesadaran lidah pertemuan ketiganya adalah kontak lidah dengan kontak lidah sebagai kondisi muncullah perasaan lidah yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan ketika seseorang tersentuh oleh nafsu oleh suatu perasaan lidah yang menyenangkan dia tidak menyukainya dia tidak menyambutnya dan tidak terus menerus menggungkamnya maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun tidak ada dalam dirinya ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan lidah yang menyakitkan ketika dia tidak bersedih dan tidak meratap tidak menangis dengan memukul dadanya tidak menepeskan air mata dan menjadi putus asa maka kemudian kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun tidak ada dalam dirinya ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan lidah yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan dia mengerti atau kepuasan bahaya dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan itu maka kecenderungan tersembunyi pada delusi tidak ada dalam dirinya selanjutnya para biku seseorang disini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan lidah yang menyakitkan dengan membabki kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan lidah yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan dengan meninggalkan ketidaktauan Dan membangkitkan pengetahuan sejati Ini adalah mungkin Para bikuk Dengan bergantung pada badan jasmani Dan yang dapat disentuh Muncullah kesadaran badan jasmani Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani Dengan kontak badan jasmani sebagai kondisi Muncullah perasaan badan jasmani Yang dirasakan sebagai menyenangkan Atau menyakitkan Atau bukan menyenangkan Pun bukan menyakitkan Ketika seseorang tersentuh Oleh suatu perasaan badan jasmani Yang menyenangkan Dia tidak menyukainya Dia tidak menyambutnya Dan tidak terus-menerus mengembangnya Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun Tidak ada dalam dirinya Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan badan jasmani Yang menyakitkan Ketika dia tidak bersedih Dan tidak meratap Tidak menangis dengan mengukul dandanya Tidak menepeskan air mata Dan menjadi kudus asa Maka kebunduian Kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun Tidak ada dalam dirinya Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan badan jasmani Yang bukan menyakitkan pun Yang bukan menyenangkan Dia mengerti Sebagaimana adanya Asal mulanya Dan lenyapnya perasaan itu Atau kepuasan bahaya Dan dalam Bebaskan diri Sehubungan dengan Perasaan itu Maka Kecenderungan tersembunyi pada delusi Tidak ada dalam dirinya Selanjutnya pada Biko Seseorang di sini dan saat ini Dapat mengakhiri penderitaan Dengan meninggalkan Kecenderungan tersembunyi Pada nafsu terhadap Perasaan badan jasmani Yang menyenangkan Dengan menghapus Kecenderungan tersembunyi Pada kebencian Terhadap perasaan badan jasmani Yang menyakitkan Dengan membasmi Kecenderungan tersembunyi Pada delusi Pada perasaan badan jasmani Yang bukan menyakitkan Pun bukan menyenangkan Dengan meninggalkan ketidaktahuan Dan membangkitkan pengetahuan sejati Ini Adalah mungkin Para Biko Dengan bergantung pikiran Dan objek-objek pikiran Muncullah kesadaran pikiran Pertemuan ketiganya Adalah kontak pikiran Dengan kontak pikiran Sebagai kondisi Muncullah perasaan pikiran Yang dirasakan Sebagai menyenangkan Menyenangkan Atau menyakitkan Atau bukan menyenangkan Pun bukan menyakitkan Ketika seseorang tersentuh oleh nafsu Suatu perasaan pikiran Suatu perasaan pikiran Yang menyakitkan Dan menyakitkan Pun bukan menyenangkan Dia mengerti Sebagaimana adanya Asal mulanya Dan penyaknya Perasaan itu Atau kepuasan bahaya Dan jalan yang Membebaskan diri Sehubungan dengan Perasaan itu Maka Kecenderungan tersembunyi Pada delusi Tidak ada Dari dalam dirinya Selanjutnya Para bikku Seseorang disini Dan saat ini Dapat mengakhiri Penderitaan Dengan meninggalkan Kecenderungan Tersembunyi Pada nafsu Terhadap Perasaan pikiran Yang menyenangkan Dengan menghapus Kecenderungan Tersembunyi Pada kebencian Terhadap Perasaan pikiran Yang menyakitkan Dengan Membasku Kecenderungan Tersembunyi Pada delusi Pada perasaan pikiran Yang bukan Menyakitkan Pun bukan Menyenangkan Dengan Meninggalkan Ketidaktahuan Dan Membangkitkan Pengetahuan Sejati Ini adalah Mungkin Pembebasan Pembebasan Setelah melihat Para bikku Seseorang Siswa Siswa Mulia Terpelajar Yang baik Menjadi Tidak Tertarik Terhadap Mata Tidak Tidak Tertarik Terhadap Bentuk-bentuk Tidak Tertarik Terhadap Kesadaran Mata Tidak Tertarik Terhadap Kontak Mata Tidak Tertarik Terhadap Perasaan Mata Tidak Tidak Tertarik Terhadap Nafsu Keinginan Mata Ia menjadi Tidak Tertarik Terhadap Telinga Tidak Tertarik Terhadap Suara-suara Tidak Tertarik Terhadap Kesadaran Telinga Tidak Tertarik Terhadap Kontak Telinga Tidak Tertarik Pada Perasaan Telinga Tidak Tertarik Terhadap Nafsu Keinginan Telinga Ia menjadi tidak tertarik terhadap hidung Tidak tertarik terhadap bebauan Tidak tertarik terhadap kesadaran hidung Tidak tertarik terhadap kontak hidung Tidak tertarik pada perasaan hidung Tidak tertarik terhadap nafsu keinginan hidung Ia menjadi tidak tertarik terhadap lidah Tidak tertarik terhadap kecapan kita rasa Tidak tertarik terhadap kesadaran lidah Tidak tertarik terhadap kontak lidah Tidak tertarik pada perasaan lidah Tidak tertarik terhadap nafsu keinginan lidah Yang menjadi tidak tertarik terhadap badan jasmani Tidak tertarik terhadap yang dapat disentuh Tidak tertarik terhadap kesadaran badan jasmani Tidak tertarik terhadap kontak badan jasmani Tidak tertarik pada perasaan badan jasmani Tidak tertarik terhadap nafsu keinginan badan jasmani Yang menjadi tidak tertarik terhadap pikiran Tidak ketarik terhadap objek-objek pikiran Tidak ketarik terhadap kesadaran pikiran Tidak ketarik terhadap kontak pikiran Tidak ketarik pada perasaan pikiran Tidak ketarik terhadap nafsu keinginan pikiran Karena tidak ketarik Keinginannya lenyap Menjadi tanpa nafsu Melalui lenyapnya nafsu dalam pikirannya Ia menjadi terbebaskan Ketika pikirannya terbebas Muncullah pengetahuan Dia terbebaskan Dia memahami Kelahiran adalah melalahkan Dan telah dihancurkan Kehidupan suci telah ditempuh Apa yang harus dilakukan Sudah dikerjakan Tidak akan ada kehidupan lagi Tidak akan ada lagi penjambahan Menjadi kondisi makhluk apapun Inilah yang dikatakan oleh Sang Bagawa Para diku Merasa puas Dan gembira Mendengar kata-kata Sang Bagawa Ketika khutbah ini Sedang membabarkan Pikiran-pikiran 60 bikuk terbebas Dan noda-noda Tanpa melekat Amin Aduh Mari kita Membagi jasa Selamat menikmati